Menjikapi banyaknya keluhan dari masyarakat terkait langkanya stok minyak goreng di pasaran, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Jauh Haroh Hadad, bersama anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Lampung Tengah, menggelar sidak ke pasar dan retail-retail yang ada di Bandar Jaya, kecamatan terbagi besar Lampung Tengah, kamis kemarin. Saat sidak beberapa toko retail dan gudang penyimpanan barang di Bandar Jaya, tak ada lagi stok minyak yang tersedia. Kekosongan tersebut sudah terjadi sejak sepekan terakhir ini. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Jauh Haroh Hadad, mengatakan bahwa tujuan dari sidak ini adalah untuk mengecek secara langsung situasi di lapangan terkait stok minyak goreng yang saat ini terbilang cukup langka dan menghilang sejak 10 hari terakhir ini. Sidak lanjut Jauh Haroh dilanjutkan di toko-toko retail dan gudang maupun di pasar yang ada di Bandar Jaya, karena beberapa hari terakhir ini pihaknya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait langkanya minyak goreng. Untuk itu pihaknya bersama fraksi PKB DPRD Kabupaten Lampung Tengah berinisiatif untuk turun langsung mengecek stok minyak goreng di pasaran. Dari hasil sidak di beberapa retail dan gudang serta supermarket, ternyata untuk stok minyak goreng semuanya kosong, hanya Chandra Superstore yang masih memiliki stok minyak goreng meski jumlahnya terbatas. Sehingga pembelian juga dibatasi 1 liter per konsumen dan dibagikan langsung oleh petugas supermarket. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan bahwa nantinya aspirasi ini akan dibawa ke provinsi. Pihaknya juga akan melihat di distributornya langsung, seperti Bumiwaras dan lainnya, untuk mendiskusikan langsung apa penyebab kelangkaan ini, kenapa bisa tidak ada pemasukan ke daerah-daerah sehingga kosong. Menurut Ketua DPRD PKB Lampung Tengah ini, bahwa kelangkaan minyak goreng ini berdampak pada masyarakat, terutama masyarakat kecil dan para pengusaha yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utamanya. Untuk itu pihaknya turun langsung untuk mengecek ketersediaannya. Jauharoh berharap tidak ada penimbunan dalam situasi seperti ini. Jika memang barangnya ada, maka segera disalurkan. Terkait harga di pasaran yang cukup tinggi, yaitu mencapai Rp25.000 hingga Rp28.000 per liter, pihaknya berharap persoalan minyak goreng ini cepat terselesaikan dan kembali normal, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan salah satu kebutuhan pokok ini. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Cecep, Jamani, yang turut serta dalam kegiatan sidak tersebut mengatakan seperti biasa hukum pasar supply dan demand atau penawaran dan permintaan, sementara sekarang ini kebutuhan masyarakat banyak, namun supply-nya kurang. Persoalan ini jelas perlu dicari sampai ke akar-akarnya, mulai dari retail atau pedagang, supplier, hingga ke pabrik pembuatannya. Harus benar-benar dicari sampai ke akar-akarnya apa faktor yang mempengaruhi ketersediaan barang ini. Kami akan lihat karena kebetulan kan distributornya banyak bumi waras ini ya, dari bumi waras lah. Kami akan coba diskusikan dengan bumi waras, ada apa ini sebenarnya, kenapa sih tidak ada gitu, tidak ada pemasukan ke daerah-daerah sehingga kosong. Kasian masyarakat kita nggak bisa menggoreng gitu, apalagi yang memang pekerjaannya menggoreng kan gitu, jual gorengan, kan tutup otomatis karena nggak ada minyaknya. Kita akan mengikuti hukum pasar ya, supply and demand itu. Sementara saat ini kebutuhan masyarakat banyak, sementara supply-nya kurang. Nah ini jelas tadi sudah disampaikan juga oleh DPD Provinsi bahwa ini perlu kita cari ke akar-akarnya. Di sini di retail ini, di retail itu jelaskan dari supplier. Supplier kok bisa sampai nggak nyampe, nggak ada, supaya kita kejar lagi ke produksi, di pabrik. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan barang ini harus kita cari sampai tuntas. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.